Dua dari tiga perusahaan tambang yang diblokir oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berjanji akan segera melengkapi dokumen perizinan yang telah ditentukan oleh Perda Nomor 3 Tahun 2012. Hal ini mereka lakukan demi menjaga kebersamaan sesama pengusaha tambang batu bara. Pasca dibukanya kembali jalan nasional yang sempat diblokir di jalur angkutan batu bara milik PT. Talenta Bumi. Ternyata masih belum terlihat adanya aktivitas pertambangan seperti sebelumnya. Manajemen PT. Talenta Bumi memilih untuk menghentikan sementara usahanya meski telah mendapat dispensasi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Asosiasi Pengusaha Tambang atau ASPETAM Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong dua perusahaan yang masih diblokir agar segera melengkapi dokumen perizinan. Jika dua perusahaan tersebut telah melengkapi dokumen perizinan yang diwajibkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, maka usaha pertambangan yang sempat terhenti akan kembali beroperasi. Kita kan sudah melakukan verifikasi bahwa setelah dibuka, kenapa kau belum bisa jalan? Nah ternyata dari pemerintah setelah dibuka itu tidak ada lagi alasan untuk tidak jalan. Dan namun tadi ada side effectnya, side effectnya tadi karena ada tiga pelabuhan yang ditutup, kalau hanya satu menimbulkan kecemburuan. Ini bola ada di...